Pak Prabowo ini kuat, Pak Prabowo ini apa namanya, yang memperlihatkan beliau ini macan, begitu lah kira-kira ya kan, singa gitu ya, macem-macem gitu. Karena memang Pak Prabowo kalau pidatonya begitu kan, kita tahu semua itu. Tapi pidato yang menggelegar ini, yang memperlihatkan macan, singa ini, di lapangannya gak kelihatan tuh. Pembentukan kabinet, jadi koknya begini gitu. Kalau beliau macan, gak Jokowi aja 34, masa saya 100, saya lebih kecil dong. Itu macan gitu loh. Itu kelihatan, ini muncullah harmoni-harmoni. Kalau udah berpikir harmoni, bukan macan. Kalau macan itu melihat orang lain sebagai kompetitor. Dan dia suka. Ini belum apa-apa, harmoni. Rangkul sana, rangkul sini. Yang beda pandangan pun dirangkul oleh beliau masuk ke dalam. Ini perlu kita lihat kemacanannya Pak Prabowo terhadap kasus ini yang berkebetulan disangkutkautkan setidaknya oleh tema ini melalui Bang Karni dengan Sudara Budiari. Ini saya dengar temanya dari abang loh Bang yang mengaitkan ini. Jadi saya mau lihat apa reaksinya Pak Prabowo. Kalau ada satu menterinya yang dikait-kaitkan dengan dugaan adanya tindakan pidana. Bisa enggak? Kita lihat enggak kegarangannya, kemacanannya. Apa komentar beliau? Ini udah berapa hari? Ya dua tiga hari lah ya. Belum kita dengar tuh responnya Pak Prabowo seperti apa. Apa mau lihat yang penting tenang dulu, setelah itu berlanjut kita enggak tahu. Dan sebagainya. Nah itu kita lihat kegarangan itu. Termasuk tadi Bang Karni ya menjelaskan soal pertemuan Pak Prabowo dengan Jokowi. Itu kan apa ya menunjukkan kepada kita apalagi yang mau dikonsultasikan oleh beliau. Karena penjelasan logisnya enggak ada. Pertama, 17 dari anggota kabinetnya adalah anggota kabinetnya Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jadi kalau ada sesuatu yang beliau enggak paham, masa sih yang 17 ini enggak bisa dimintai pendapat oleh Pak Prabowo? Pertama. Yang kedua, wakil presidennya itu adalah anaknya Pak Jokowi. Kalau ada sesuatu, masa sih anaknya Pak Jokowi ini enggak bisa diajak dialog, enggak mengerti sesuatu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Bagi saya itu menunjukkan bagian dari pidato yang garang itu dengan praktek yang lembek di lapangan itu. Ke Solo lagi, makan malam. Jadi kesan saya, Pak Prabowo belum move on bahwa beliau itu adalah presiden RI gitu loh. Bukan menterinya Pak Jokowi gitu loh kira-kira tuh. Kan orang unjungi orang lain tuh, apalagi sebagai presiden. Karena ada sesuatu yang merasa bahwa yang disana itu lebih hebat dari dia gitu loh kira-kira tuh. Kan Pak Jokowi itu rakyat biasa, sama dengan kita. Enggak ada peristiwa yang sangat khusus yang memungkinkan Pak Prabowo sowan ke Solo gitu. Itu artinya mungkin di pikirannya Pak Prabowo belum muncul kesadaran bahwa saya ini presiden RI. Bukan saya yang ke Solo tapi Pak Jokowi yang datang ke istana. Kan begitu logikanya. Itu artinya belum move on bahwa beliau ini sudah presiden yang tapi jangan-jangan beliau pasti merasa menterinya Pak Jokowi gitu loh. Sehingga perlu mungkin juluk ke Solo untuk berdiskusi lagi entah apa yang didiskusikan kita tidak tahu. Nah terakhir Bang Karni mudah-mudahan saya gak diserang lalu apa gitu. Saya mengatakan begini, dengan semua yang saya sebutkan itu Bang Karni, saya memang betul-betul gak merasa bahwa apa yang dibayangkan dari Pak Prabowo selama itu dan apa yang diucapkan oleh beliau di depan matanya sekarang sudah kejadian. Belum ada reaksi bagi saya menunjukkan memang Pak Prabowo bukanlah si PP mimpin seperti yang dipidatokan oleh beliau berulang-ulang itu. Pada setidaknya dalam praktek hari ini kita melihat beliau menurut saya bahkan tidak lebih tegas, lebih tidak macan, lebih tidak apa namanya itu dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Jokowi di awal karirnya hanya menghadapi begitu banyak partai dia lewati kok. Sampai lima tahun berikutnya kan, pun juga Pak SBI dia lewati begitu juga. Ini belum apa-apa, beliau sudah berpitara tentang demokrasi sejuk, demokrasi aman, demokrasi tentram, dan kasus mulai muncul satu per satu tapi beliau kelihatan belum punya sikap terhadap kasus. Tentu saja kalau itu saya kaitkan dengan pidato-pidato yang oleh orang lain disebut sebagai tanda bahwa Pak Prabowo ini macan, singa, garang melalui pidatonya itu yang saya tidak lihat realitasnya di lapangan hari ini. Tapi ini kan masih permulaan, kita tidak tahu. Mungkin setelah ini Bang Karni, setelah beliau dengar YLC ini gitu ya, lalu mengatakan, tunggu setelah ini saya akan betul-betul jadi macan. Kita tunggu kapan yang sesungguhnya Pak Prabowo menjelma menjadi macan itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.